Mari kita sekarang membuka kitab kita dari kejadian fasal yang ke-29. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian kejadian fasal yang ke-29. Atau kita membaca bergantian, saya akan mulai ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-30, ya agak panjang, 30 ayat kita akan membaca bersama-sama pada hari ini. Kejadian fasal yang ke-29, saya akan mulai ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, bergantian seterusnya. Saya akan mulai ayat yang pertama, kejadian 29, ayat yang pertama. Kemudian, berangkatlah Yaakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Lagi katanya kepada mereka, kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Jawab mereka, kami kenal. Lalu kata Yaakub, hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing domba-mu itu, kemudian pergilah mengembalakannya lagi. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang mengembalakannya. Kemudian Yaakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yaakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yaakub menceritakan segala hal ikhwalnya kepada Laban. Kemudian berkatalah Laban kepada Yaakub, Masakan, karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Leah tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Sahut Laban, Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada orang lain, maka tinggallah padaku. Sesudah itu berkatalah Yaakub kepada Laban, Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Tetapi pada waktu malam diambilnya lah Leah anaknya, lalu dibawanya kepada Yaakub. Maka Yaakub pun menghampiri dia. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Leah, lalu berkatalah Yaakub kepada Laban, Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini, bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu, mengapa engkau menipu aku? Kenapilah dahulu tujuh hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku tujuh tahun lagi. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapak di surga firmanmu sudah kami baca dan kami saat ini siap untuk merenungkan, mendengar akan firmanmu. Kami mohon rohmu yang kudus memimpin setiap kami, sehingga kebenaran firman yang boleh kami dengar, renungkan, boleh jatuh ke dalam hati kami yang rohmu sendiri sudah persiapkan, sehingga benih yang baik itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami, memuliakan Tuhan dan membawa sukacita bagi umatmu. Terima kasih Bapak kami menyerahkan untuk pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan, berkati hambamu yang penuh dengan kelemahan, sehingga dia boleh memberitakan firmanmu yang penuh kuasa itu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sudah sekalian mempelajari hidup akan anak-anak Tuhan di dalam Alkitab, dan juga sepanjang sejarah kita mempelajari, dan juga melihat hidup kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan di dalam perjalanan mengikut Tuhan. Maka kita tahu bahwa perjalanan mengikut Tuhan itu tidak smooth, tidak lancar, dan tidak terus maju dalam iman kita, tetapi ada waktu-waktu, tantangan, kesulitan yang kita hadapi. Di dalam mengikut Tuhan ada waktu-waktu yang disebut sebagai mountaintop experience dalam hidup kita, tapi juga ada waktu-waktu kita mengalami kegagalan yang di dalam mengikut Tuhan. Sudah sekali, tetapi jangan salah, waktu saya mengatakan ada mountaintop experience dalam hidup kita, itu bukanlah masa-masa kelancaran dan keberhasilan, waktu kita mengerti apa yang disebut sebagai pengalaman yang mendalam, yang membentuk, yang sangat penting di dalam hidup anak-anak Tuhan. Tetapi justru seringkali, yang disebut mountaintop experience itu adalah ketika orang merasa tidak berdaya, ketika anak-anak Tuhan merasa gagal, ketika anak-anak Tuhan merasa tidak ada lagi pengharapan yang ada di dalam dunia ini, kecuali dia berharap kepada Tuhan. Dan disitulah seringkali, di dalam masa-masa seperti itu, Tuhan menyatakan belas kasihan-Nya, Tuhan menyatakan anugerah-Nya, Tuhan menyatakan kekuatannya bagi umat Tuhan yang di dalam segala kelemahan dan tidak ada lagi pengharapan, kecuali memintakan belas kasihan Tuhan. Sebaliknya, sudah sekali, apa yang disebut sebagai kegagalan daripada hidup anak-anak Tuhan, itu justru adalah seringkali terjadi ketika kita merasa diri hebat, kita merasa diri kuat, sehingga kita tidak merasa perlu bergantung kepada Tuhan. Kita merasa dengan strategi kita, dengan kepintaran kita, dengan usaha kita sendiri, maka kita boleh melakukan segala sesuatu berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan seringkali di dalam masa-masa itulah manusia kemudian, anak-anak Tuhan, boleh gagal dan boleh mengalami kesulitan yang besar di dalam hidupnya. Kita melihat itu misalnya di dalam hidup Petrus. Ketika Petrus, dia merasa diri sangat yakin di dalam mengikut Tuhan, dan dia mengatakan, kalau yang lain meninggalkan kau, ya Tuhan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Tuhan Yesus sudah mengatakan, nanti ketika gembala ditangkap, maka domba akan tercerai berai. Tapi Petrus langsung menyangkali, mengatakan tidak. Kalau yang lain tercerai berai, meninggalkan kau, aku sama sekali tidak akan meninggalkan kau. Bahkan aku rela mati bagimu. Dengan keyakinan, dengan kepastiannya. Tapi disitulah mulai jatuhnya Petrus. Dan dia betul-betul akhirnya menyangkali Tuhan tiga kali sebelum ayam berkokok dua kali. Dan sudah sekalian, kita tahu kemudian, disitu Tuhan kemudian setelah bangkit, Tuhan Yesus memanggil Petrus kembali, dan kemudian memulihkan dia, Petrus di dalam keadaan yang sangat susah, karena sangat sedih, karena dia sadar, dia telah gagal mengikut Tuhan. Dia gagal untuk taat kepada Tuhan. Bahkan di hadapan akan budak yang kecil, dia menyangkali dan bersumpah, dia tidak mengenal akan Tuhan Yesus sama sekali. Dan disitulah justru Tuhan memulihkan Petrus. Dengan berkata, mengingatkan dia, mendorong dia, membongkarkan hatinya, dengan bertanya tiga kali, Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan tiga kali Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Hai Simon, maka dengan cara demikian, Tuhan membalikkan, akan tiga kali, Petrus menyangkali akan Tuhannya. Sudah sekalian, disitu Tuhan kemudian memberi tugas, gembalakanlah akan domba-dombaku, dan disitu Petrus menjadi salah satu pilar, daripada rasul di Yerusalem. Dan dia memimpin akan para rasul, untuk menjadi saksi Kristus, di tengah-tengah akan mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan dia berani menghadapi, akan pemimpin-pemimpin yang berkuasa pada waktu itu, akan raja-raja yang menangkap dia, dia berani berdiri, dan mengatakan akan Injil Yesus Kristus, dan meninggikan Kristus di tengah-tengah segala kuasa yang begitu besar. Tapi kalau kita mengikuti kisah Petrus selanjutnya, kita tahu itu belum selesai. Petrus akan mengalami kejatuhan lagi, Petrus akan mengalami tantangan lagi. Dalam surat Galatia, Tuhan Paulus menegur, akan mencatat bahwa dia menegur akan Petrus, karena dia khawatir untuk pada orang-orang Yerusalem yang datang ke tempat dia, dan dia mulai, sebelumnya dia bersekutu dengan orang-orang yang tidak bersunat, tapi ketika orang-orang Yerusalem itu datang, dia mulai meninggalkan dan mulai hanya berkumpul dengan orang-orang yang bersunat, orang-orang Yahudi. Dan Paulus yang sebagai rekan yang junior, lebih junior dari Petrus itu menegur Petrus di hadapan banyak orang. Sudah sekalian, kita mau belajar hari ini, bagaimana kita mengerti pembentukan Tuhan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam perjalanan naik turun, pergumulan yang kita hadapi, maka bagaimana Tuhan sebenarnya sedang bekerja membentuk kita, dan kemudian hal-hal apa yang kita perlu perhatikan ketika Tuhan sedang bekerja di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Khususnya kita akan belajar daripada kehidupan Yaakub, yang tadi kita baca, yang sudah kita pelajari di dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana fasal 28, Yaakub menghadapi apa yang disebut sebagai mountaintop experience, di mana visi daripada tangga anugerah yang Tuhan nyatakan kepada Yaakub di situ, diberikan kepada Allah, dan itu menyatakan inilah anugerah Allah, di mana Yaakub di dalam keadaan tersendiri, di mana Yaakub di dalam keadaan tidak berdaya, di situ Tuhan menyatakan anugerahnya semata-mata karena belas kasihannya. Bukan karena Yaakub seorang yang layak, tetapi semata-mata karena belas kasihan dan anugerah yang Tuhan nyatakan kepada Yaakub. Di situlah pertama kali Tuhan menyatakan diri dan berbicara langsung kepada Yaakub, dan mengkonfirmasi janji yang telah diberikan Allah kepada Abraham, kakeknya, dan juga Isaac, ayahnya, dan kemudian sekarang kepada Yaakub. Fasal 28 ayat 14-15 saya bacakan bagi saudara janji Tuhan kepada Yaakub. Ini sebenarnya janji yang sebelumnya sudah diberikan kepada Abraham dan Isaac. Seluruhnya adalah anugerah Tuhan, seluruhnya adalah apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup Yaakub. Dan dia akan menggenapi janjinya seperti dia sudah menyatakan itu kepada Abraham dan Isaac, kakek dan neneknya Yaakub. Sudah setelah maka fasal 29 yang tadi kita baca dimulai dengan Yaakub, dalam bahasa berangkatlah Yaakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Di dalam bahasa Ibraninya mau menegaskan satu hal yang positif. Bahasa aslinya mengatakan Yaakub mengangkat kakinya dan dia pergi. Setelah dia bertemu dengan Tuhan di dalam fasal yang ke-28. Maka mau menegaskan ini adalah dengan semangat baru, dengan berkat Tuhan yang segar, baru bertemu dengan Tuhan, dia sekarang berangkat menuju tempat pamannya, Angkel Laban di situ. Tetapi somehow sudah sekalian, tadi kita sudah membaca di dalam dia perjalanan sampai ke Padan Aram di situ, dalam perjalanan itu, itu kira-kira perjalanan cukup jauh, kira-kira beberapa minggu dia harus berjalan sebenarnya. Somehow di dalam perjalanan itu dari mulai semangat, dari mulai hati dengan anugerah ala yang baru, sekarang di dalam perjalanan beberapa minggu itu, Yaakub kembali kepada cara berpikir yang lama. Kita mengetahui old habit, die hard. Dia kembali kepada cara berpikir yang lalu, yaitu dengan cara sendiri, dengan strategi sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dia bahkan kalau perlu dengan manipulasi yang dia kerjakan, dia ingin mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia kembali kepada cara berpikir seperti demikian. Namun kita mengetahui nanti, seperti tadi kita baca, dia akan segera bertemu dengan saingannya di situ. Dia akan bertemu dengan Uncle Laban, pamannya, adik atau kakak daripada istrinya, yang sama liciknya, sama membuat strateginya, dan sama dengan segala manipulasinya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ayat yang ke-14, yang tadi kita ketika Laban berkata kepada Yaakub, ayat ke-14, sesungguhnya engkau, Yaakub, sedara sedaging dengan aku. Maka itu bukan hanya bicara, mungkin bisa dimengerti, bukan hanya bicara tentang secara biologis, dia adalah pamannya daripada Yaakub, tapi juga boleh dimengerti sebagai cara berpikirnya, cara hidupnya, dengan strateginya, dengan kekuatan sendiri, dengan manipulasi, mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mirip sekali, nanti Yaakub bertemu dengan Laban, saingannya bertempur, sudah sekalian. Tapi sebelum kita, Yaakub bertemu Laban, maka dia pertama-tama bertemu dengan Rahel. Yang di dalam ayat 17, dikatakan, elok, elok sikapnya, kita gak ngerti maksudnya elok sikapnya, sebenarnya mungkin lebih tepat, elok bentuknya, bodinya elok. Ya, apa namanya, apa namanya, lovely in form, and beautiful. Elok bentuknya, dan cantik parasnya. Ketika dia bertemu dengan Rahel. Maka tidak heran, Yaakub langsung kelengar, melihat akan Rahel ini. Apalagi itu sepakai, mungkin digambarkan dia adalah gembala atau gembili, dia adalah seorang gembala. Rahel, cantik, bentuknya, bagus sekali, dan dia jadi seorang gembala. Menarik sekali. Maka Yaakub langsung mabuk kepayang, ketika dia melihat Rahel. Sehingga, dia bisa menggulingkan batu, yang menutupi sumur, yang biasanya, harus diangkat, bahkan dikatakan sini, tiga gembala tidak bisa mengangkatnya. Menunggu gembala-gembala yang lain, untuk bersama-sama mengangkat, menggeser batu itu, supaya domba-domba bisa minum. Tetapi Yaakub ketika melihat Rahel, dia mendapat kekuatan ekstra. menggulingkan batu itu, dengan tangannya sendiri. Juga ada permainan kata, saudara sekalian, ayat 10, ayat 11, itu ada permainan kata di situ, dari penulis, mengatakan di situ, ayat 10, ketikalah Yaakub menggulingkan batu, dari mulut sumur itu, dan memberi minum kambing domba itu, kemudian Yaakub mencium Rahel. Kata watered and kiss, itu adalah sebenarnya di dalam bahasa Ibraninya, memiliki konsonan yang sama. Jadi seolah-olah penulis ingin mengatakan kepada kita waktu membaca itu, Yaakub ketika melihat domba-domba milik Rahel, dan melihat Rahel, maka dia mulutnya ngiler, watered, dan dia mencium. Dia sangat menginginkan akan domba-domba milik Rahel, dan juga sangat menginginkan Rahel. Dan nanti dua-duanya akan direbut oleh Yaakub. Dua-duanya akan diambil oleh Yaakub. Sudah sekalian, sebelum masuk lebih jauh bagaimana interaksi Yaakub dengan Rahel, kita perlu mengerti akan sesuatu kontras yang penting, yang penulis ingin kita boleh pelajari dan mengerti dalam bagian ini, kontras antara kemunculan Rahel di sini dengan kemunculan Ripka, ibu daripada Yaakub, di dalam fasal yang ke-24. Sama-sama muncul di sumur, bertemu di sumur. Sama-sama cantik, sangat cantik dikatakan. Dan kemudian sama-sama akhirnya kemudian menjadi calon istri daripada satu, daripada Isak, dan Ripka itu adalah ibu dari Yaakub, istri daripada Isak, ayahnya, dan di sini Rahel akan kemudian menjadi istri daripada Yaakub. Namun ada kontras yang mau dikatakan di sini, kalau sudah membaca di dalam fasal yang ke-24, ada gambaran kontras yang menarik, mirip, agak mirip kejadiannya, agak mirip tetapi secara mendasar, mendasar sangat kontras di situ. Kalau sudah membaca di dalam kejadian fasal 24, maka hamba daripada Abraham, yang disebut sebagai Eliezer, kemungkinan besar ini adalah Eliezer, meskipun tidak disebut di fasal 24 itu, disebut di dalam bagian yang lain. Ini adalah orang yang diutus oleh Abraham untuk pergi ke rumah keluarganya, mencari pasangan untuk anaknya, yaitu Isak, yang untuk menikah menjadi istrinya. Sudah melihat perjalanannya, ini perjalanan yang diisi dengan doa, dengan pimpinan Tuhan, dengan berkat Tuhan, maka Eliezer datang berjalan, mendekati keluarga daripada Ripka, dan kemudian di situ dia bertemu Ripka, yang dikatakan juga sangat cantik. Tetapi sudah sekalian, Eliezer tidak langsung menganggap Ripka yang cantik itu adalah, inilah yang dipilih oleh Tuhan, untuk calon istri daripada Tuhan ku, Isak, anak daripada Tuhan ku, yaitu Isak, anak Abraham. Maka dia mengujinya terlebih dahulu, dengan satu test of character. Maka dia mengatakan, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau memang ini adalah perempuan yang kau inginkan bagi anak daripada Tuhan ku, maka aku akan minta minum kepada dia. Aku akan minta minum kepada dia, dan kalau dia memberikan kepada saya minum, dan bahkan dia memberikan minum juga kepada unta-unta yang saya bawa itu. Maka itulah tandanya. Tandanya bahwa dia memang adalah istri yang Tuhan sediakan bagi Isak. Jadi ini a test of character, bukan hanya baik memberikan minum kepada Eliezer ini, tapi juga tanpa diminta, dia memberikan juga menimba air, untuk memberikannya juga kepada unta-untanya. Kita tahu unta minumnya sangat banyak, berarti dia harus menimba air berkali-kali untuk memberi minum kepada untanya. Dan itulah yang terjadi, sudah sekalian, dan itulah terjadi, dan Eliezer tahu bahwa memang inilah, Ripka inilah seorang yang Tuhan sudah pilih, tetapkan untuk boleh menjadi istri yang tepat bagi anak daripada tuannya. Dan kalau sudah membaca kejadian 24 itu, seluruh proses yang terjadi di dalam Eliezer, memilih Ripka, mengetahui Ripka adalah pasangan dari Isak, ini dipenuhi dengan doa, dan dipenuhi dengan ketaatan pada pimpinan Tuhan di dalam hidup dia. Dan inilah prinsip yang penting, sudah sekalian, by the way, untuk mencari pasangan hidup. Nanti kita akan lihat kontras dengan cara Yaakub memilih akan Rahel. Di dalam, apa namanya, ibulusi dengan beberapa istri hamba Tuhan, di Geri sedang memikirkan, sebenarnya sudah agak lama, sedang memikirkan untuk bikin pelayanan yang disebut sebagai Eliezer's Journey. Eliezer's Journey diambil dari cerita itu. Eliezer memang dipenuhi dengan doa, dipenuhi dengan pimpinan Tuhan, dipenuhi dengan taat kepada Tuhan, dan itulah sesuatu yang paling penting. Sudah sekalian. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mendengar satu, di Youtube, mendengar satu hal tentang hal ini, dan saya mendapat insight yang penting, yang very simple sebenarnya, tetapi adalah sesuatu yang kita perlu dengar ya, khususnya para pemuda-pemudi di tempat ini, untuk bagaimana mencari pasangan hidup. Very simple, yaitu belajar dari Eliezer ini juga yang penting adalah memiliki visi yang sama, yang penting adalah memiliki iman yang sama, nilai-nilai hidup yang sama. Sudah, yang paling penting itu. Kamu mau pergi kemana, tujuannya apa, visinya apa, ya sudah. Tidak apa-apa dia kurang tinggi sedikit, tidak apa-apa dia kurang terlalu pendek, tidak apa-apa mukanya tidak terlalu cantik, tapi biasanya lumayan-lumayan semua di sini. Semua lumayan. Banyak hal yang, kalau sudah simple, mencari simple saja. Dia kasih contoh yang baik, kalau kita mau pergi sama-sama dari sini, mau pergi ke, mana katakan, kita mau pergi sama-sama ke Sydney, sama-sama tujuannya sama-sama pergi ke Sydney. Kenapa mesti jalannya pakai mobil satu-satu? Lebih baik kita pakai mobilnya berdua saja, di mobil sama-sama pergi ke satu tujuan. Yang penting tujuannya sama, nilai-nilainya sama, prinsipnya sama, ya sudah. Itu saja yang paling penting. Sehingga engkau boleh, yang lain-lain nanti boleh dipilih, dan boleh dipersiapkan, dan dibentuk, dan tidak perlu juga memikirkan, ada chemistry, ada cinta, ada cinta yang besar, satu dengan yang lain. Itu menjadi kesulitan. Jadi kesulitan. Ya sudah sekalian, dia memberi contoh, dia memberi contoh baik sekali, kalau kita di, saya seringat, saya langsung ambil contoh dalam konteks saya saja, waktu kita misalnya, saya di STTRI, itu sekolah teologi STTRI, tidak banyak orangnya, berapa ya, belasan pria, juga belasan wanita, mungkin dua puluhan, dua puluhan, dan disitu, kita setiap hari itu, kumpul disitu, disini mas ramah pria, disini as ramah wanita, setiap hari kita ketemu, setiap hari ketemu, makan pagi, ketemu makan pagi, sampai makan malam, sampai sebelum tidur, itu ketemu, gitu. Dan itu, dari tidak cinta, menjadi cinta, saudara. Dari awalnya tidak kenal, tetapi karena ngobrol, karena sharing, karena mengerti, mengenal, bertemu satu dengan yang lain, dan sudah, pokoknya, sama-sama saja disitu. Pasti nanti, cinta itu akan muncul, cinta itu akan muncul. Yang penting, imannya sama, sekali lagi, yang penting, nilai-nilainya sama, nilai-nilai hidup itu sama, ya, sama-sama ingin memuliakan Tuhan, dan itu yang sudah boleh sharing, memuliakan Tuhan, betul ingin memuliakan hidupmu, Tuhan terutama, segala-galanya, dan bagaimana engkau, sudah menyatakan hidup itu, di dalam hidupmu. Nah, kalau itu saja sebenarnya, yang paling utama, dan juga mungkin kalau ditambah, hati yang teachable, hati yang mau belajar, bertumbuh, ya, bertumbuh, ada kesalahan ditegur, bertumbuh, mau terus mengarah, kepada apa yang benar. Maka, cinta itu akan tumbuh, sudah, ya, belum begitu kenal, tapi sama-sama satu mobil, kita pergi ke Sydney, berjalanan, ngobrol, 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 muncul cinta itu. Karena ini lain-lain sama, ya, ya, meskipun mungkin latar belakang keluarga, pekerjaan, apa, segala macam, begitu ya, hidungnya bengkok sedikit, dan sebagainya, enggak apa-apa, sudah sekarang, enggak begitu masalah, kaca matanya terlalu tebal, ya, enggak masalah, itu yang penting, ketika ada iman yang sama, maka, di taat pimpinan Tuhan, maka, cinta itu akan muncul, dan sudah akan membangun keluarga, di dalam takut akan Tuhan, ya, inilah yang, yang dilakukan oleh Eliezer, nanti kalau ibu lusi mulai sharing-sharing lebih panjang, Eliezer journey, sudah daftar, ingin bertemu orang-orang yang, yang seiman, ya, dengan nilai-nilai yang sama. Sudah sekali berbeda dengan Yaakub, disini kalau sudah perhatikan, Yaakub, tidak kenal Rahel sama sekali, ya, tidak kenal Rahel sama sekali, kecuali dia melihat, kecantikannya, dan kemolekannya, dan ini justru bahaya, ya, ini justru bahaya, Amsal 31, mengingatkan kepada kita, ayat 30, kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan, dipuji-puji. Sudah sekali, ini tentu peringatan bagi kita, bukan kita anti wanita cantik, anti wanita yang molek, bukan itu, sudah sekali, tapi kita anti wanita yang cantik, tapi tidak takut akan Tuhan, nah kita anti itu, nah itu berbahaya sekali, karena apalagi cantik, molek, dan hanya memperhatikan yang luar, ya, hanya memperhatikan, dan menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari, untuk mempercantik luarnya, tapi tidak memperhatikan karakter, tidak memperhatikan hati yang takut akan Tuhan, akan imannya, dan itu menjadi sangat-sangat berbahaya sekali. Yaakub disini tidak ada doa, di dalam dia menentukan Rahel lah yang dia inginkan, tidak ada minta pimpinan Tuhan yang dilakukan oleh Yaakub, tetapi dia sudah menetapkan dalam hatinya, pokoknya, aku menginginkan Rahel, dan dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan Rahel. Yang pertama dilakukan ketika Laban mengatakan, ya boleh, apa upahku, apa upah yang aku bisa berikan kepadamu, maka dia mengatakan, aku akan bekerja tujuh tahun, ya, aku akan bekerja padamu tujuh tahun lamanya, untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda itu. Ini adalah mabuk kepayang, ya ini adalah lebih dari tiga kali lipat, biasanya untuk mendapatkan seorang istri. Tujuh tahun dia rela bekerja bagi Raban. Tetapi dikatakan di dalam Alkitab selanjutnya, tujuh tahun hanya terasa hanya seperti beberapa hari saja bagi Yaakub, karena cintanya kepada Rahel. Lalu ayat 21, setelah dia tujuh tahun bekerja, ayat 21 dia mengatakan kepada calon mertuanya ini, anggelnya Raban, berikanlah kepada aku bakal istriku itu, sebab jangka waktunya telah genap, telah tujuh tahun aku bekerja padamu, supaya aku akan kawin dengan dia. Ini bahasa Indonesia sudah dipoles demikian rupa, sehingga kelihatan sangat, sudah tidak menangkap akan kekuatan, kata-kata daripada Yaakub ini. Ini sebenarnya di dalam seorang ahli perjanjian lama, Robert Alter, dia mengatakan bahasa Ibraninya yang dikatakan Yaakub dalam ayat 21 ini sangat eksplisit sebenarnya, sangat grafik dan seksual untuk konteks pada waktu itu. Dia memberi contoh, kalau zaman kita sekarang ini apa yang sebenarnya kira-kira yang dikatakan Yaakub kepada calon mertuanya, Laban. Dia mengatakan seolah-olah seperti begini, saya tidak bisa tahan lagi untuk hubungan seks dengan putrimu. Berikan dia kepada aku sekarang. Kira-kira yang dikatakan Yaakub kepada calon mertuanya seperti itu. Saya pikir kalau ada calon yang datang, pria yang datang ngomong kepada saya gitu, saya tidak bisa tahan lagi untuk hubungan seks dengan putrimu. Berikan dia kepada aku sekarang. Langsung gaplok. Enyah langkah. Sudah sekalian. Tapi Laban tidak demikian ya. Laban lebih lihai. Laban lebih lihai. Dia dengan tenang mengatakan kepada Yaakub. Dia dengan tenang mengatakan Yaakub, pesta dulu. Dan kemudian dia menipu dan memanipulasi akan Yaakub. Tapi sebelum membahas tentang Laban, apa yang dilakukan dia Laban kemudian kepada Yaakub, kita perlu bertanya. Saya ingin ajak kita bertanya satu pertanyaan. Mengapa Yaakub melakukan ini semua? Mengapa Yaakub melakukan ini semua? Mengapa dia desperate dan dia berjuang tujuh tahun bekerja? Dan dia mengatakan kalimat yang sangat eksplisit juga untuk mendapatkan Rahel. Tim Keller memberi penjelasan begini. Dia mengatakan, Yaakub adalah contoh seorang yang hatinya kosong. Dan mencoba mengisinya, mengisi hidupnya yang kosong itu dengan seks dan romans. Yaakub tidak pernah merasakan kasih daripada ayahnya. Kita tahu itu sebelumnya kita sudah bahas. Sekarang dia kehilangan kasih daripada ibunya. Ibu yang mengasih dia, dia sekarang pergi meninggalkan. Dan sampai mati dia tidak akan ketemu lagi ibunya. Dan kasih Allah rupanya belum benar-benar masuk ke dalam jiwanya. Fasal 28 dia bertemu dengan Allah Tuhan, menyatakan anugerahnya. Tapi rupanya belum betul-betul masuk membentuk jiwanya, karakternya secara mendalam. Yaakub di sini seolah-olah mengapa dia melakukan itu semua? Seolah-olah dia mau mengatakan, kalau saja saya mendapatkan Rahel, maka hidupku yang kosong itu tidak akan kosong lagi. Maka hidupku yang tidak ada arah, tidak berarti, tidak tahu hidupku akan diisi seperti untuk apa, maka hidupku akan mempunyai arti dan signifikansi. Kalau saja saya mendapatkan Rahel. Seorang pemenang Pulitzer Prize, Ernest Becker mengatakan, menyebutnya keadaan seperti ini adalah di dalam zaman ini, yang disebut sebagai apokaliptik romans. Apokaliptik romans. Apokaliptik romans adalah, dia menjelaskan, we look to sex and romance to give us the transcendence and sense of meaning we used to get from faith in God. pada zaman ini banyak orang jatuh ke dalam pergumulan ini, mencari kepuasan dan arti hidup, transcendence daripada kehidupan hidup yang meaning dan signifikans dalam hidup kita melalui sex dan romance yang sebenarnya dulu dan sebenarnya juga hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. arti hidup, sense of meaning, transcendence of life. Dan sudah sekalian, tapi kita perlu ingat bahwa kalau kita menempatkan sex dan romance atau apapun itu, atau kita menempatkan manusia atau bahkan uang, atau bahkan kedudukan, kekuasaan kita itu menempatkan hal-hal itu pada posisi Allah. Maka pastilah kita sudah terus mengajar kepada kita dan melalui hidup Yaakub juga kita belajar, pastilah manusia akan mengalami kekecewaan yang dalam. Ketika kepuasan hidup, ketika arti hidup, ketika tujuan hidup itu bukan ditemukan di dalam Tuhan, tetapi di dalam hal-hal yang lain, khususnya di sini dalam sex dan romance, maka manusia kita pasti akan mengalami kekecewaan yang dalam, sedalam-dalamnya hati dan jiwa kita. Sudah sekalian, maka Laban mengadakan ketika melihat Yaakub dalam keadaan demikian, Laban mengadakan pesta perdikahan. Pesta perdikahan yang besar, mengumpulkan semua orang sekampungnya di situ. Tapi pada waktu malam, kita sudah baca tadi, diambilnya lah Lea, kakak dari Rahel, dan bukan Rahel, dan diserahkannya kepada Yaakub. Lalu malam itu, malam pertama, Yaakub tidur dengan perempuan yang dia pikir Rahel. Tapi di pagi hari, setelah semuanya terjadi, Alkitab menegaskan, Behold, in the morning, it was Lea, not Rachel. Sudah sekalian menarik, perlu yang untuk diperhatikan di sini. cara Yaakub itu ditipu oleh Laban, itu sebenarnya mirip dengan cara Yaakub menipu ayahnya. Balik, menghantui dia dosanya ini. Laban memberi Yaakub dan semua orang di situ makan, minum yang enak, lalu kemudian ditipu di dalam kegelapan. Itulah juga yang terjadi apa yang dilakukan Yaakub kepada ayahnya. Dan pada waktu yang krusial, ternyata Yaakub itu sama butanya dengan ayahnya yang sudah dia tipu di dalam kegelapan mata daripada ayahnya. Seorang rabi Yahudi menulis percakapan imagery antara Yaakub dan Lea pada pagi hari itu. setelah sadar ternyata bukan Rachel tetapi Lea di situ. Maka Yaakub bilang kepada Lea ini perkataan imagery seorang rabi menulis rabi Yahudi dia mengatakan saya panggil Rahel di kegelapan dan engkau menjawab ya mengapa engkau lakukan itu kepada aku. Lea kemudian menjawab ayahmu memanggil Esau di kegelapan matanya dan engkau menjawab ya mengapa engkau lakukan itu kepada ayahmu. Maka Yaakub gak bisa ngomong lagi. Terdiam berhenti bisa komplain lagi dan dia silent di situ. ini adalah apa yang disebut sebagai seorang penulis mengatakan sebagai the cosmic disillusionment satu kekecewaan yang bersifat kosmik ketika kita menaruh seluruh hidup dan pengharapan kita di luar Kristus seluruh hidup kita pengharapan kita di dalam apapun juga di dalam diri manusia di dalam uang di dalam kekayaan di dalam kedudukan kita ketika kita menaruh seluruh hidup dan pengharapan kita di luar Kristus maka in the morning behold it is always Leah never Rachel bukan menghina Leah sudah sekalian tetapi disini mau menggambarkan kepada kita kekecewaan yang dalam ketika seseorang menaruh seluruh hidup dan pengharapannya kepada hal-hal yang lain di luar daripada Kristus C.S. Lewis menggambarkan keadaan ini dengan tepat dia mengatakan demikian di dalam bukunya Mere Christianity ketika kita melihat ke dalam jiwa kita saya agak paraphrase ya supaya sesuai dengan konteks kita ketika kita melihat ke dalam jiwa kita kebanyakan orang menyadari suatu hasrat yang dalam yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun juga yang ada di dalam dunia ini yang saya maksud suatu hasrat kerinduan yang dalam itu adalah suatu hasrat kerinduan yang muncul pertama kali ketika kita pertama kali jatuh cinta satu pengharapan hasrat yang besar ada satu impian kerinduan yang besar di dalam jiwa kita atau satu hasrat kerinduan yang muncul ketika kita pergi ke satu negara yang baru atau pindah ke satu negara yang baru ini banyak terjadi pada kita hari ini ada satu pengharapan ada satu hasrat yang muncul disitu ataupun hasrat yang muncul pengharapan yang muncul ketika kita mendapat pekerjaan baru yang sangat menjanjikan yang kita sudah impi-impikan yang kita sudah berjuang bertahun-tahun akhirnya dapat ada satu muncul pengharapan hasrat yang besar di dalam hati dan jiwa kita tetapi semuanya itu ketika kita akhirnya mendapatkan mendapatkan perempuan atau pria yang kita idam-idamkan itu atau kita sampai ke negara yang kita rindukan idamkan itu atau kita mendapat pekerjaan masuk pekerjaan yang kita idam-idamkan itu somehow semua itu kemudian tidak bisa memuaskan kerinduan kita atau hasrat kita yang paling dalam itu Jesus mengatakan saya bukan bicara tentang hal-hal yang jelek ini ini bukan bicara tentang pekerjaan yang jelek atau tempat negara yang jelek atau wanita atau suami yang jelek bukan ini adalah bicara tentang suami yang terbaik istri yang terbaik mungkin good husband atau good wife kalau yang jelek sudah tidak usah bicara lagi sudah pasti itu akan memberi kekecewaan kepada kita ini dia bicara istri suami yang baik dia sedang berbicara tentang pemandangan yang indah negara yang bagus hotel yang terbaik makanan yang paling enak pekerjaan yang menghasilkan penghargaan dan uang yang banyak pekerjaan yang kita idam-idamkan dia sedang berbicara tentang hal itu tetapi kita menyadari meskipun kita mendapatkan itu ada sesuatu yang missing di dalam jiwa kita yang paling dalam semuanya itu tidak pernah bisa memenuhi hasrat kerinduan kita yang paling dalam lalu dia menyimpulkan dalam bukunya yang lain dia mengatakan demikian if I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy the most probable explanation is that I was made for another world something supernatural and eternal kalau saya sebenarnya kemudian menyadari bahwa tidak ada tidak ada pengalaman apapun yang bahkan terbaik di dalam dunia ini yang bisa memenuhi jiwa kita sepenuhnya jiwa yang dalam itu kesukaan yang dalam kepuasan yang penuh maka jawaban yang paling mungkin adalah bahwa memang kita tidak diciptakan untuk dunia ini kita diciptakan untuk dunia yang lain kita diciptakan untuk Tuhan sendiri dikatakan Agustinus secara simple satu kalimat yang kita mengingat dengan tepat Agustinus mengatakan you have created us for yourself oh lord and our hearts are restless till we find rest in thee dia menggambarkan itu seorang saya tidak tahu apakah Agustinus atau orang lain yang menggambarkan keadaan restless keadaan gelisah itu adalah seperti bola yang ditaruh di dalam air bola yang coba dimasukkan ke dalam air kita tekan bola itu ke dalam air dia akan terus tidak akan dia akan restless dia akan terus mau keluar sampai dia keluar dari air itu maka barulah dia rest disitu berhenti tidak menjadi restless lagi itulah sudah sekalian yang Tuhan mau ajarkan kita juga melalui kehidupan Yaakub di dalam segala apa yang dia kejar dengan strategi dengan segala usaha perjuangannya kita mengetahui dia disini kecewa in the morning dia ketemu Leah dan bukan Rahel tapi kalau kita sudah membaca selanjutnya nanti minggu-minggu depan kita akan membahas dengan lebih detail Yaakub akhirnya mendapatkan Rahel juga bukan dia akan mendapatkan Rahel tapi problem besar di dalam keluarganya kerumitan besar di dalam keluarganya dan nanti kita justru akan belajar banyak dari Leah yang tidak diinginkan oleh suaminya yang juga tidak diinginkan oleh ayahnya kita akan belajar nanti melalui Leah lah keturunan daripada Kristus itu akan muncul yang mengenapi akan akan kerinduan hati manusia yang paling dalam sudah sekalian saat ini kita boleh mengerti bahwa inilah yang juga Tuhan sudah nyatakan kepada Yaakub di battle tentang dirinya sendiri tentang anugerahnya tentang kehendaknya penyertaan Tuhan dalam hidup Yaakub dan Tuhan akan terus bekerja di dalam hidup Yaakub sampai kehendaknya itu janjinya itu tergenapi di dalam hidup Yaakub Yaakub adalah umat pilihannya dan Tuhan sudah menyatakan anugerahnya tetapi anugerahnya itu masih terus tidak menjadi kuat dan berakar di dalam hidup Yaakub belum berakar kuat di dalam hidup Yaakub tapi Tuhan tidak akan meninggalkan Yaakub Tuhan akan terus bekerja membentuk tidak akan melepaskan Yaakub sampai Yaakub menyadari bahwa kepenuhan dan arti hidupnya itu hanya ditemukan di dalam Tuhan di dalam kehendaknya dan ini semua bukan karena Yaakub layak menerima kebaikan Tuhan ini semua semata-mata karena anugerah dan belas kasihan Tuhan kepada Yaakub dan bagi kita hari ini ini sesungguhnya juga yang Tuhan telah nyatakan di dalam mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang ke dalam dunia yang boleh membawa kita kembali kepada Dia kita yang mencari kepuasan sukacita kepenuhan hidup di dalam apapun juga di luar Tuhan Tuhan datang untuk untuk menyatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyatakan bahwa aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan hal ini khususnya kita bisa lihat secara singkat di dalam interaksi antara Kristus dengan perempuan Samaria di tepi sumur Yaakub di sumur lagi ketemu antara seorang pria dengan seorang wanita tapi kali ini prianya adalah Kristus itu sendiri yang sengaja dia lewat di Samaria lewat kampung Samaria ini dan dan sengaja dia duduk di pinggir sumur untuk bertemu dengan perempuan Samaria yang seumur hidupnya mencari kepuasan di dalam pelukan laki-laki tapi setiap laki-laki membuat hatinya lebih kosong daripada sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan kau benar apa yang kau katakan kau tidak punya suami karena kau sudah punya lima suami dan kau sekarang tinggal dengan laki-laki yang bukan suamimu pria kenang di dalam hidupnya Tuhan Yesus membongkar dosanya kau tidak kompromi dengan dosanya tapi kemudian dia memberikan air hidup dia menjanjikan air hidup dia memberikan dirinya sendiri satu-satunya pribadi yang bisa memuaskan dahaga jiwanya perempuan ini mencari mencari saya sering gambarkan seperti Yeremia fasal yang kedua mencari menggali kolam yang bocor menggali kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air memuaskan jiwanya tapi kolamnya bocor terus bocor terus bocor dan itulah Tuhan mengatakan itulah kejahatan umat Tuhan orang Israel yang menggali kolam yang bocor dengan meninggalkan aku air hidup yang sesungguhnya yang boleh memuaskan dahaga jiwa dan Tuhan Yesus mengatakan ketika kau menerima air hidup ini air itu akan menjadi mata air di dalam jiwamu dan memancar keluar terus-menerus sampai kepada kekekalan saudara sekalian Kristus ingin mengatakan kepada kita disitu dan juga kepada perempuan Samaria dan kepada Yaakub tentunya bahwa akulah mempelai pria sejati akulah satu-satunya pribadi yang akan memuaskan dahaga jiwamu yang terdalam dan akan menantikan kau di akhir jaman ketika kau selesai di dalam dunia ini datanglah kepada aku terimalah air hidup itu yang aku sediakan yaitu diriku sendiri yang telah pria yang telah mati menyerahkan nyawanya menyucikan kita dari segala dosa dan segala kenajisan hancurkan segala berhala dalam hidup kita sehingga dia boleh menjadi satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang memenuhi jiwa kita yang paling dalam dan yang akan memimpin kita sampai kepada kekekalan sampai selama-lamanya berkata Tuhan Yesus akulah mempelai pria sejati bukan hanya bagi mereka yang belum punya pasangan memiliki Kristus sebagai mempelai pria sejati tapi juga bagi kita semua yang sudah menikah karena kalau kita menjadikan pasangan kita sebagai juru selamat kita kalau kita menganggap tanpa pasangan kita kita tidak bisa hidup dia adalah juru selamat seluruh hidupku artiku tujuan hidupku itu bergantung kepada pasanganku kepada istriku atau kepada suamiku tanpa dia aku akan mati maka kalau engkau menjadikan pasanganmu sebagai juru selamatmu maka engkau juga pasti akan kecewa pasti akan kecewa hal ini bukan supaya kita mengurangi kasih kita kepada pasangan kita tetapi supaya kita menambah kasih kita kepada Tuhan dan juru selamat kita dan kita menempatkan Tuhan dan juru selamat kita sebagai kekasih jiwa kita yang terindah yang segala-galanya dalam hidup kita bakal kita justru bisa mengasihi pasangan kita dengan cara yang tepat cara yang benar kita boleh bersuka cita di dalam semua anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam hidup ini tetapi tanpa melupakan tanpa tanpa lupa bahwa anugerah yang terbesar di dalam hidup kita yaitu Yesus Kristus itu sendiri yang telah mati bangkit bagi kita yang menjadi mempelai pria kita yang akan terus memimpin kita bukan hanya di dalam dunia ini tetapi juga sampai selama-lamanya bahkan ketika apapun yang ada dalam dunia ini binasa hilang mati dan which is itulah yang akan dan bisa terjadi dan akan terjadi ultimately dalam hidup kita semua yang kita miliki harta, benda istri, suami anak-anak orang tua semua orang-orang yang paling penting dalam hidup kita itu eventually akan mati akan memisahkan kita dari diri mereka tapi ketika kita memiliki Kristus Tuhan dan Juru selamat kita pria kita dia bukan hanya menyertai memimpin kita di dalam dunia ini tapi dia akan memimpin kita sampai selama-lamanya dia sudah mati dan dia sudah bangkit dan dia akan memimpin kita tidak pernah meninggalkan umatnya bagi kita anak-anak Tuhan biarlah kita sebagai orang-orang yang telah percaya yang telah menerima anugerah keselamatan yakinlah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita Tuhan akan terus membentuk kita meskipun kita mungkin juga bisa jatuh seperti Yaakob jatuh dalam hidup kita tapi kalau kita adalah anak-anak Tuhan dia akan terus membentuk hati kita membongkar dosa kita membentuk jiwa dan karakter dan keinginan kerinduan kita yang paling dalam sampai kita menyadari seperti Yaakob nanti menyadari dia kembali ke battle dan dia menyadari disitu mempersembahkan dirinya hidupnya dan mengatakan bahwa kau Tuhan adalah segala-galanya dalam hidupnya tanpa Tuhan aku akan mati tanpa Tuhan aku tidak memiliki arti hidup tanpa Tuhan aku kehilangan arah dan Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya janjinya Tuhan akan memimpin membentuk kita sampai kita memiliki hati yang demikian dan itulah kesukaan rasa aman signifikansi kita sampai kita bertemu muka dengan muka dengan Tuhan seperti Fanny Crossby yang tadi Sudara Udit katakan itulah hal yang pertama yang dia dia tidak mau disembuhkan bukan karena dia suka suka dalam keadaan buta tapi dia mengatakan bahwa ketika mataku nanti pertama kali terbuka yang aku ingin saksikan aku akan mau melihat adalah wajah juru selamatku karena itulah yang dia rindukan dan dia inginkan seumur hidupnya dan dia pasti tidak kecewa sama seperti semua umat Tuhan yang beriman berharap hanya di dalam Tuhan maukah Sudara boleh kita dibentuk arahkan terus mengarahkan hati kita makin mengenal Tuhan makin mengasihi dia makin hidup sesuai dengan kehendak dan rencananya dan kita akan mulai mulai mengalami hidup yang kekal hidup yang berkelimpan itu sekarang dan sampai kita terus terus belum selesai tidak selesai memang karena waktu-waktu kita jatuh tapi Tuhan akan terus membentuk kita lebih cepat kita datang kepada dia hidup dalam kendaknya lebih banyak hanugerah sukacita pertolongan Tuhan dan lebih banyak Tuhan akan memakai kita menjadi berkat bagi orang-orang sekiling kita mari kita berdoa Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih saya undang kita berdiri bersama-sama menyanyikan lagu ini sekali lagi Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga puji terima kasih Bapak terima kasih Bapak di surga kami sekali lagi bersyukur terima kasih kepadamu karena kasihmu karena anugerahmu mengetus anakmu yang tunggal Yesus Kristus mati bagi kami menebus dosa kami dan bangkit untuk menegaskan konfirmasi semua hal yang telah kau kerjakan dan capai di atas kayu salib bagi kami kami bersyukur anugerahmu dan belas kasihanmu adalah sesuatu yang sesungguhnya kami tidak layak menerimanya tapi semata-mata karena kasihmu bagi kami kau memberikan itu kepada kami nyatakan dirimu memberikan dirimu bagi kami Tuhan pimpinlah kami anak-anakmu yang ada di tempat ini sehingga setiap kami sungguh-sungguh hidup menyenangkan mau menyenangkan Tuhan sesungguhnya kami hidup mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya kami mau belajar untuk mengasihi engkau dengan seluruh hati kami seluruh jiwa kami seluruh kekuatan kami seluruh akal budi kami sehingga dengan demikian kami juga boleh dimampukan untuk mengasihi orang-orang sekeliling kami seperti engkau telah mengasihi kami terima kasih Bapak berkati dan pimpin kami terus bertumbuh dan bersyukur kalau engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan tidak akan meninggalkan kami mengenangkan terus membentuk mengerjakan kehendakmu yang baik itu di dalam hidup kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa Amin selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati